Hih, birunya Wah, sudah mewis dulu Akhirnya gue bisa beli ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman yang suka nonton video gue sebelum-sebelumnya Atau yang sudah pernah nonton video gue sebelum-sebelumnya Bagaimana merubah Rp190.000 Jadi Rp2,4 juta dalam 3 hari Nah itu kan produknya Emang lumayan mahal ya Maksudnya harganya sendiri kan Sekitar modalnya kan Rp100.000an ke atas Rp150.000 ke atas Jadi kalau ngambil margin yang gede juga kayaknya masuk akal Misalnya teman-teman mau ngambil untung Rp100.000 Ya jual produknya yang memang Mahal gitu Rp100.000 ke atas Jadi misalnya gini Jualan sepre Jual bed cover ya Harganya Rp300.000 Dijual Rp400.000 juga masih masuk akal Selama bed covernya tuh bagus Dan emang punya kualitas gitu Jadi kayak gitu-gitu Nah kemarin kebetulan dapet alat yang Modalnya lumayan murah Tapi Bentuk barangnya itu bisa dibilang kayak kategori yang mahal Jadi bisa dijual mahal juga Bisa disimak deh di video gue sebelumnya tuh Nah sekarang gue pengen kebahas Bagaimana caranya jadi pedagang musiman Tapi lumayan hasilnya Gak usah capek-capek mikirin branding-branding dulu Nanti aja kalau udah punya produk sendiri baru mikirin branding Nah yang gue bahas sekarang adalah bukan branding Bukan produk sendiri tapi Gimana caranya kita ngasilin duit dari internet Dengan modal kreatif Dan sensitif Gitu Pertama yang jadi poin gue adalah Lo harus Kreatif ya Kreatif dalam arti kata Lo harus Bisa ngerubah sesuatu yang gak biasa jadi luar biasa atau Beda gitu Minimal jadi beda Rubusnya adalah ATM Amati, tiru, modifikasi Nah sensitif Poin kedua Lo harus sensitif sama barang-barang Atau produk-produk di sekitar lo yang Kiranya Kalau menurut lo aja Itu berguna buat lo Berarti mungkin aja Orang-orang di luas sana juga Butuh gitu Biasanya produk itu diciptakan kan Karena memang ada kebutuhan ya Apalagi Yang produksinya udah produksi massal gitu Bentuknya perusahaan Pastikan karena ada kebutuhan kan Jadi Itu udah pasti punya market Nah Gampang tuh Tinggal diamati Tiru modifikasi sedikit Nah contohnya Produk yang sekarang gue lagi mainin Atau gue lagi jual Yaitu headphone Headphone Merotal Ya ini yang gue lakuin Gue Beli microSD yang 4 gigaan tuh Terus Ini paket headsetnya datang Dan gue siap Buat Ngebuka dan Bikin jadi Supaya headsetnya Berguna untuk Anak-anak yang Buat pengapal Quran Yoyoyoy Buka-buka Produk Produk gue beli dulu semuanya 20 piece 20 piece dulu Gue stock 20-20 kan 20-20 Terus Gue mas Datanya Apa Data Merotalnya Gue masukin ke MicroSD semua yang ada Yang gue udah pesen Gue masukin semua dulu MicroSD nya gue input Ke setiap headphone Slot nya tuh gue masukin semua Satu-satu Gue tutup Di dus nya lagi Dan Gue kasih stiker Stiker yang gue bikin Stiker khusus dari gue Ini gue buka satu ya Ini gue buka satu nih Ini isinya Tuh Kayak gini Ini Kayak gini nih Tuh Ya Ini bisa dilipat gitu Nah Nah Kayak bunyi Kletak-kletak Nah Ini Ini disini Tombol-tombol play nya Ya Tuh Kayak gitu Disini ada MicroSD nya Buat MicroSD Disini Nah kelihatan lubang gelap Terus ini buat Casal nya disini Disini ada Indikator lampunya Disini kecil Saatnya Gue pasarkan Tapi sebelumnya Produknya itu Udah gue foto-foto dulu Di Gue pokoknya Udah gue foto-foto deh Gue foto-foto Gue desain Buat gue jualin Nanti gue tampilin deh Nih Itu foto-foto produk Yang udah gue Desain Gitu Buat gue pasarin Terus Kemana lagi gue Jalan nya Ngiklan Gue PP Petromot Modat 100 ribu Gue waktu PP di Mana ya Lupa gue Pokoknya gue PP di Celebgram Eh Bukan Di akun info Gitulah Akun info gitu Terus Akhirnya Gue juga Nyobain Oh Gue Karena budgetnya Terbatas Gue gak nyobain Ads gitu Langga Gue langsung Ke DM-DM Jadi gue Cari target Gue yang Emang punya Pesanren Yang punya Pengapal Quran Target-target gue Gue DM-in Instagram mereka Satu-satu Karena kan Kalau DM kan Masih bisa ya Message di Instagram Masih bisa masuk Walaupun mereka Enggak follow kita Atau kita Enggak follow dia Kita masih bisa Nge-DM mereka Gue DM-in Atu-atu Assalamualaikum Saya Mau ngejual Berapa Gue kirimin Foto gue Yang gue desain Gue kirimin Foto gue Yang gue desain Dari Sekitar 20 lebih lah 20 lebih lah Yang udah gue DM-in Ada 3 Yang nge-chat gue Apa ada 3 Yang nge-DM gue Ada 3 Dan Dari 3 2 Order ke gue Sebanyak Yang satu tuh Yang satu tuh 24 Yang satunya lagi 15 Terus Kan tuh 29 Nah Abis itu Pas mereka udah dapet barangnya Itu minggu pertama kan Itu langsung order tuh Minggu pertama tuh Kan barang udah gue kirim tuh Ternyata minggu selanjutnya Setelah itu diantara mereka Ada yang lagi yang order ke gue Untuk beli lagi Sekitar sebelasan Pokoknya intinya Gue jual 40 piece aja Udah keluar Nah Saat itu Modal udah balik lagi Terus barang udah habis Alhamdulillah Gue repeat order lagi Ke supplier Dan gue stop lagi Pokoknya intinya Barangnya udah habis lah Habis 40 piece Pas banget Gue juga order 20-20 kan Udah-udah habis Yaudah Setelah barang itu Udah laku Habis Dan gak ada pemasaran lagi Gue juga udahan Mainnya Akhirnya Gue Ngumpulin duit Buat Nah dari duit itu tuh Dari duit headphone itu Baru gue pake buat jualan Bantal pijat yang kemarin Gitu Cuman Apa namanya Ya itu gue bilang Kalau ngomongin jualannya Cepetan pake Apa Jualan bantal pijat Karena bantal pijat Cuman 3 hari Gue udah dapet Sekitar 2,5 juta Gitu Dan gue gak akrisin lagi Karena yaudah Udah gitu Gue pengen Fokus di goban lagi Hari ini gue udah mulai Fokus di goban Gue lagi kok Buat Teman-teman Yang mau Jualan mementum Gitu ya Yang mau jualan jangka pendek Mulai aja dulu Bangkit dulu Reset dulu di awal Likit Berapa hari Terus dapet produknya Kira-kira unik Jual ke target Yang teman-teman Deincer Insya Allah Itu tembus Langsung gitu Nanti kalau udah punya duitnya Dikumpul-kumpul-kumpulin Baru teman-teman Bangun branding Usaha teman-teman sendiri Entah bikin produk sendiri Entah jadi agent Or reseller Atau entah Entah join sama teman Ngapain gitu Jadi intinya Kalau mau bisnis Sangat panjang Kan Modalnya Lumayan ya Atas ada modal ya gitu Gitu kan Kalau misalnya Di sejangka pendek Kita bisa pakai sistem pre-order Bisa pakai sistem Yang tadi gue bilang Yang tadi gue contohin Gitu kan Kita beli satu dulu Foto-foto Gitu kan Dijadikan barang Yang pengen kita jualnya Terus Kita DM-in orang-orang dulu Gitu Kayak gitu-gitu Ya Lagi-lagi Gue ingetin Buat dagang itu Gak perlu Gak perlu modal gede banget Gak perlu Manggil Komisaris Gak perlu Manggil pengacara Gitu Gak perlu Lo cukup Jadi sensitif Dan jadi kreatif Yang udah-udah Orang cuma mikirin Gimana bikin produk yang unik Tapi orang-orang Gak mikirin Gimana caranya Ngejual produk unik itu Gitu Jual ke siapa Udah gitu aja Intinya Lu mau jualin ke siapa Lalu udah tau Mau jualin ke siapa Baru Lu tentuin produknya apa Nanti Lu bisa Sersing-sersing Produk apa Browsing-browsing Di marketplace Banyak tuh kok Hover produk Lagi-lagi Buat teman-teman Yang mau nyari Waw sampingan Bisa tiru Cara ini Bukan tiru produknya Ya Tiru caranya Kalau tiru produknya Mungkin Bakal ada banyak banget Yang main ini Gitu Jadi Teman-teman bisa Tiru Caranya aja Gitu Semoga Dengan tiru caranya Teman-teman bisa Temuin barang yang cocok Dan akhirnya Bisa Menghasilkan Sesuatu yang cocok Gitu Gitu sih teman-teman ya Yaudah sekian dari gue Dan Mungkin Nextnya gue Pengen nyobain lagi Bisa sampingan Kayaknya gue pengen beli sesuatu Buat istri gue Tapi gue gak mau pake uang Ini gitu Jadi mungkin gue bakal Main produk lain juga Dan nanti gue bakal Bikin video juga insya Allah ya Yaudah sekian ya Terima kasih Assalamualaikum Ininya di lepas dulu Tempe dong Ini aja Widish Ininya nih Uuuuuh Uuuuuh Uuuuuh